Kita mulai aja ya, sambil yang lain masuk kita mulai aja supaya waktunya lebih efek gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur mari kita panjakan kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melempahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga di pagi hari yang sangat cerah ini dan sangat berbahagia ini kita bisa bergabung dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri dalam acara halal bihalal di tahun 1442 Hijriah. Walaupun karena masih dalam masa pandemi, halal bihalal kita pada pagi hari ini dilaksanakan masih tetap dengan Zoom Meeting. Tak lupa salawat serta salam, semoga tercurah kepada junjunan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Huloh, Muhammad SAW, berserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Amin. Amin. Tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bergabung, Dr. Rajat Ersuardi, selaku penasehat dari Bandung Cancer Society. Terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Dadang Komaruddin Yahya, selaku pengisi tausiah pada kegiatan halal bihalal pagi ini. Yang saya hormati Ibu Yanti Setiawadi, selaku ketua BCS. Beserta seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati para dokter yang mungkin sudah bergabung pada kegiatan pagi ini. Dan yang saya banggakan, seluruh member BCS dan para peserta yang ikut bergabung dalam kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh Bandung Cancer Society. Hadirin yang satu bahagia, sebagai umat manusia, sudah selayaknya kita harus memiliki jiwa berlapang dada. Yang sudah barang tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki rasa hilang, rasa bersalah, baik dari ucapan ataupun tingkah laku atau perilaku yang kita lakukan. Maka untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin semua untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar, dengan rasa ridho, dengan atas izin dan ridho Allah SWT. Meminta dan memberi maaf atas kesalahan diantara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selaku pribadi, saya Enci dan selaku pembawa acara dalam acara kesempatan ini pula, saya memohon maaf kepada para hadirin sekalian jika ada sesuatu yang saya lakukan selama ini yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan diantara kita, dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1442 Hijriah, final aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Enci. Sama-sama, Bu Yandi. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu ada beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama ada kata pembuka yang tadi saya buka, kemudian ada doa pembuka nanti yang akan dilakukan oleh Ibu Hertie, kemudian ada salam pembuka dan kata pembuka dari Dr. Gerajat R. Suardi, spesialis bedah onkologi. Kemudian ada ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustad Dadang Komarudin Yahya. Kemudian ada foto bersama, ada pengumuman-pengumuman dan kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua BCS, yaitu Ibu Yanti Setiawadi. Nah, diakhiri tetap ada gim yang akan dipandu oleh Mbak Evi dan Mbak Tias. Ada beberapa doorpress, kemudian doa penutup, dan kata penutup. Untuk mempersingkat waktu. Selamat datang juga kepada Dr. Indra dan Dr. Maman. Oh iya, sudah masuk. Dr. Maman, Assalamualaikum Dr. Indra. Haturnuhun, tas bergabung. Takobalahum minalwaminkum. Minal aizin wal-faijin dok. Waalaikumsalam. Oh, selamat datang, Dr. Indra. Wah, di dokter Inggris. Senang banget. Selamat datang, dokter. Dr. Maman, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, Lias. Terima kasih, dok. Terima kasih, Dr. Maman, Dr. Indra. Sampai-sampai. Sehat semua, ya. Amin. Makasih, dok. Makasih, dok. Terima kasih, dok. Bisa selah-selah. Iya. Waktu tugasnya masih bisa muncul. Terima kasih, dok. Mengikuti, ya. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama kegiatan hari ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah doa pembuka yang akan disampaikan oleh Ibu Hertie. Kepada Ibu Hertie, layar dan waktu saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Nci. Sampai-sampai, Ibu Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aizin wa faizin mohon maaf lahir dan batin. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita tundukkan sejenak kepala kita untuk berdoa, agar pertemuan ini berkah, penuh rahmat, dan ridho Allah. Untuk Ibu Bapak yang non-Muslim, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin. Alhamdulillahirrohim. 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 Segala puji syukur tercurah kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah kau limpahkan pada kami. Saat ini kau pertemukan kami, para member Bandung Cancer Society, dalam acara halal bihalal secara virtual, bersama Bapak Dadang Komarudin Yahya, dan penasehat Dr. Derajat Suardi, dan para dokter, Dr. Maman dan Dr. Indra, untuk memperaikan tali silaturahmi. Berikanlah ke lapangan hati kami untuk saling memaafkan di hari ini, dan kita kembali fitrah setelah seburan lamanya berpuasa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah pertemuan virtual ini sebagai acara yang kau ridoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami semuanya. Ya Allah, Ya Karim, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah bercelai-berai, hilangkan rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakrapan, persaudaraan, kerukenan, dan kedamaian lahir dan matin. Jadikanlah kami orang yang senantiasa ingat kepadamu, beribadah kepadamu, dan selalu mensyukuri nikmatmu. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau ridoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang kau murkai. Ampunilah dosa-dosa kami, dan hanya kepadamu lah kami berserah diri. Atur Nuhun, Bu Herti yang sudah membuka dengan doa pembukanya. Acara selanjutnya adalah kata pembuka, sambutan, wejangan, yang akan disampaikan oleh penasehat dari Bandung Cancer Society, yaitu Dr. Derajat R. Suhardi. Kepada Dr. Derajat, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dini Al-Mukarram, Bapak Dadang Komarri Yahya, dari Kemadat Kota Bandung, sebagai penceramah pada pagi hari ini, dalam rangka halal bihalal, Bandung Cancer Society. Kemudian teman-teman sejawat saya, sahabat-sahabat saya, Dr. Indra Wijaya, spesialis penyakit dalam konsultan neumatologi-numatologi medik, dan Dr. Maman Abdurrahman, spesialis bedah konsultan onkologi. Juga Ibu Yanti Setiawbadi sebagai ketua dari Bandung Cancer Society, dan seluruh anggota BCS yang tercinta. Tradisi di Indonesia memang berbeda dengan negara-negara lain. Di dalam menyambut Idul Fitri, kita selalu mempunyai tradisi mengadakan halal bihalal. Maknanya adalah kita saling memaafkan, menghalalkan dosa-dosa orang kepada kita, dan kita mengharapkan orang-orang, teman-teman kita, sahabat kita, juga menghalalkan dosa kita, sehingga kita bagaikan terlahir kembali dengan badan yang bersih. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita kepada sesama manusia sebelum yang merasa kita dolimi itu memaafkan kita. Hakikatnya adalah kita menjaga tali silaturahmi di antara kita, diperkuat, terus dipererat, dan maka saya salut pada Bandung Cancer Society, yang dengan keragamannya bisa tetap kompak, menjaga silaturahmi di antara kita, kemudian di alam kekinian yang mulai muncul sifat-sifat individualis, kita tetap saling menjaga, saling menghargai, dan saling toleransi. Kita lihat sifat-sifat individualis itu muncul saat orang memaksakan mudik, tanpa menghiraukan bahwa dia akan membahayakan diri sendiri, orang lain, keluarga. Nah, disitulah kita bisa menghargai bagaimana kita bisa menghargai orang lain, sehingga orang pun jadi menghargai kita. Masalah-masalah kita itu sangat beragam, sehingga kita perlu teman untuk saling berbagi, dan saling support, sehingga kita merasa tidak terlalu berat menghadapinya. Jadi marilah kita tetap jaga silaturahmi di antara kita ini, saling dukung, saling jaga, saling support, sesuai motto di Bandung, di Jawa Barat ini adalah silih asih, silih asuh, silih asah. Semoga kita semua dengan saling memaafkan akan mendapat barokah dari Allah, sehingga kita dapat selamat menjalani kehidupan kita ke depan. Sebagai penutup, saya ucapkan kepada semuanya, Taqabalallahu minna wa minkum, siyamanawa siyamakum, dan minal a'idin wal fa'izin. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rajat R. Suhardi, spesialis bedah onkologi, PINA-SM. Bacanya gimana tuh dok? F-I-N-A-S-M. Apa itu dok? Itu suatu perhimpunan, perhimpunan dari internasional untuk bedah. Dokter tetap kebetulan sebagai ketua di Asia Pasifik ya dok ya? Terima kasih. Sudah selalu mensupport kita, sehingga kita juga, seperti yang kata dokter tadi katakan, kita harus saling support. Saling menyayangi antara sesama, supaya apa yang ikhtiar kita menjadi lebih maksimal lagi dalam pengobatan ini ya dok ya? Terima kasih dok atas kata pembukanya. Kemudian sambutan dari Dr. Maman. Dr. Maman, Mas. Dr. Maman lagi praktek. Apakah bisa memberikan sepatah, dua patah kata dalam kegiatan ini, Dr. Maman? Maaf, saya kasih di taman operasi. Oh, oh iya, oh iya. Sudah tadi ngerti, ini sudah mulai. Terima kasih. Ya'alaikum salam. Semoga lancar operasinya dok. Sehat selalu dok. Ya, Dr. Maman rupanya tidak bisa memberikan kata sambutan, tetapi kita sudah cukup sangat berbahagia dengan bisa bergabungnya Dr. Maman, walaupun beliau dalam ruang operasi. Berikutnya, Dr. Indra. Biasanya kalau Sabtu, Dr. Indra juga prakteknya pagi-pagi di Santo Yusuf. Tapi semoga sekarang apakah bisa memberikan sepatah, dua patah kata dalam acara ini, Dr. Indra? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Sama juga dengan Dr. Maman, masih sedikit ada kerjaan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari BCS, Ibu Yanti, dan teman-teman. Rasanya bahagia sekali kita bisa berkumpul walaupun melalui media ini. Banyak sekali teman-teman saya sini, saya sih nggak menganggap sebagai pasien, tetapi sebagai teman, ya mungkin dalam pergaulan sehari-hari, saya pribadi seringkali melakukan suatu kehilapan dan kesalahan, jadi mohon maafkan secara pribadi. Juga, kalau boleh mewakili, boleh mewakili teman-teman dari hematologi, onkologi medik, baik itu juga residen-residennya yang sering, termasuk juga perawat-perawatnya juga seringkali membuat kesal. Jadi mohon dimaafkan dalam rangka hidup fitri yang dunia ini, kita kembali fitri. Semuanya lah, kepada pengurus maupun pada semua anggota BCS, juga teman-teman yang hadir di sini dan pendamping untuk BCS, pendukung dari BCS. Juga senior saya, guru saya, dokter derajat, dan dokter Maman semuanya yang hadir. Dari saya itu semua cukup. Dari saya terima kasih atas undangannya, semoga acara ini menjadi penguat silaturahmi kita semua. Amin. Mungkin ya, Tenci. Terima kasih sekali dok, di kesibukan yang sangat padat. Dokter masih bisa ikut hadir, ikut... Menyimak ya, menyimak. Ya, Alhamdulillah, itu sudah membuat kita senang semua. Kita juga, mohon maaf dok, pasien-pasien yang kadang sedikit rewel, apa-apa, ngadu ke dokter. Apa-apa, ngadu ke dokter. Amin, amin, amin. Terima kasih dok. Berarti termasuk yang ngomongnya dok. Ya, Alhamdulillah, kesambutan dari para dokter sudah dilaksanakan, dan ini merupakan kebanggaan sekali buat kita ya, Bu Yanti. Para dokter bisa hadir, kemudian bisa memberikan kesambutan, padahal kita tahu kesibukannya sangat-sangat luar biasa. Iya. Sampai di ruangan praktek masih bisa ikutan. Di ruang operasi dokter Maman juga ya. Kemudian, acara selanjutnya kita masuk ke acara inti. Kita akan mendengarkan tausia dari Pak Ustadz Dadang Komarudin, kalau lagi di kampus dulu namanya Dadang Komarudin, sekarang tapi terkenal dengan Muhammad Yahya Junior, itu di FB-nya, jadi Muhammad Yahya Junior, Kang Ustadz. Beliau ini adalah penyeluh agama ahli muda Kementerian Agama Kantor, Agama Kantor Kota Bandung, Wilayah Kerja KUA Kecamatan Coblong. Beliau juga sebagai petugas KUA yang berinovatif dan berprestasi, kemudian sebagai pengisi tetap acara Mbun Pagi di Rasi FM, setiap hari Selasa, Jumat, dan Ahad atau Minggu, dia dari pukul 5 sampai pukul 6. Beliau juga seorang konselor keluarga dan parenting keluarga Sakinah. Selain itu, tim Asatij, pembimbing Umroh dan Mi'raj Tour and Travel. Kemudian Asatij di Majelis Taklim Konversi Dinia Kota Bandung, Kecamatan Coblong. Selain itu juga beliau sebagai pembina, pembimbing, perangkul anak-anak jalanan yang ada di Kota Bandung. Ya, selain segudang kegiatan lain yang dilakukan oleh beliau sebagai pribadinya sendiri dan juga yang meliputi ruang kerja atau kegiatan kerja di KUA Kecamatan Coblong. Kepada Pak Ustadz Dadang Komarudin Yahya, layar dan waktu saya persilahkan. Terima kasih, Tengsi. Sami, Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrahmanirrahim, malikamudzin, ashabu an la ilaha ilallah wa adha hu la sharika lah wa ashabu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qalallahu ta'ala filqul'an al-karim ma'udzubillah islamin al-alim na syaitan rajim. Ya ayyuhannas, inna khalaknakum minda kari wa untha wa ja'alnakum syu'ubah wa qabah ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atkakum inna allaha aliman khabir. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu untuk saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi yang paling sungguh Allah ma'am mengetahui lagi maha terikut. Sahabat-sahabat yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah s.w.t. Tiada kata yang paling indah mengawali pertemuan via zoom meeting ini selain ungkapan syukur kepada Allah s.w.t. Tuhan yang maha kuasa yang telah mentakdirkan kita bisa hadir walaupun mungkin hanya via zoom tapi insya Allah hati kita akan tak bertaut untuk saling mendoakan saling mengingatkan saling menguatkan itu yang selalu saya sampaikan kepada siapapun termasuk juga kepada mereka-mereka yang tentu butuh penguatan dalam hidup karena tidak ada yang bisa menguatkan langkah hidup kita selain satu kekuatan doa kita dan saling mengingatkan dan saling menguatkan Tuhan yang maha kuasa sudah mentakdirkan kita hidup sebagai manusia dan sebagai manusia kita hidup sebagai zoan politikon jadi artinya tidak mungkin bisa hidup seorang diri dan bukan untuk hidupan orang yang besar tersenyum saja ternyata kita butuh teman kalau tidak percaya buktika senyum sendiri kita harus butuh teman tidak bisa S3 tidak bisa jadi butuh bantuan orang jadi betapa tidak berdayanya kita betapa lemahnya kita kalau tidak saling menguatkan kalau tidak saling mengingatkan apalagi tidak saling mendoakan bersyukur tentu hari ini pasca Ramadan yang sudah kita lewati kita masih diberikan peluang kita masih diberikan kesempatan bagaimana kita bisa menghadirkan setiap hidup dan kehidupan kita untuk selalu merasakan indahnya kebersamaan sebab bagaimanapun ternyata hidup ini akan terasa indah dan bisa kita nikmati sebagai sebuah anugrah manakala kita senantiasa menghadirkannya sebagai bagian dari karunia Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Puasa silaturahim tentu saja satu kata yang semua sudah sama mafum dan kalimat ini kata ini memang sudah seringkali kita dengar namun kadangkala banyak yang tidak tahu di dalam kita kebelakangnya sejarahnya dari mana mumpung saya juga dengan tencik kebelakangan sejarah ingin sedikit juga menjelaskan dulu dalam kaitan kekejaraan Ramadan itu kan banyak memberikan kepada kita kesan kenangan berbiasa hal dini Ramadan dalam tangan masa yang makin menjadar kita akan mula kehidupan ada napak kelas hidup yang tidak bisa lupakan kalau kita hitung dalam hitungan penanggalan hijriah dalam adian Islam Ramadan itu ditempatkan pada bulan ke-9 ada apa dengan bulan ke-9 kita hitung dulu dalam kaitan hijriah jadi ilmu buat kita bersama dalam penanggalan miladiah itu kan ada Januari sampai Desember dalam penanggalan hijriah Islam itu ada penanggalan yang sebut dengan hijriah oleh dengan haram safar Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syakban Ramadan ini pada bulan ke-9 ada apa bulan ke-9 ternyata Ramadan ditempatkan pada bulan ke-9 ini sebagai bentuk kaisah yang Allah kepada setiap hambanya setiap manusia untuk nyadari dirinya bahwa dia dulu berasal dari rahim seorang ibu sembilan bulan lamanya sembilan bulan sepuluh hari paling telat seorang anak manusia itu berada di dalam rahim makanya ada kata silaturahim silah itu menghubungkan orang selan nyambungkan ngerakatkan ngerakatkan ar-rahim kasih sayang rahim sendiri ar-rahim itu dalam ajalan islam itu bagian dari asal husna bagian dari nama-nama yang baik dari nama Allah sehingga silaturahim itu maknanya menggabungkan menghubungkan menyatukan merekatkan tali kasih dan sayang oleh karena itu kalau Allah s.w.t sudah memberikan kepada kita peluang untuk menyambungkan kasih sayang dan senantiasa menghadirkan kasih sayang dalam hidupan maka betapa ruginya kita sebagai manusia kalau kita tidak menghadirkan rasa cinta dan kaisang itu di dalam kehidupan kenapa kita ini tidak akan mulia kalau tidak ada yang memuliakan kita ini tidak akan menjadi hebat kalau tidak ada yang di bawah kita kita ini tidak akan disebut orang pintar kalau tidak ada yang di bawah rata-rata kita yang tadi saya ungkap di dalam surat ke-49 ayat 13 ini ayat tentang silaturahim yang sangat luar biasa Allah juga kemudian menciptakan manusia itu dari yang tadinya individu-individu jadi komunitas-komunitas keluarga masyarakat bangsa peradaban yang lebih luas menjadi suku bangsa lita arofo untuk saling kenal mengenal awalnya kita tidak mengenal saya juga tidak mengenal lewat zoom ini wasilahnya lewat nci dihubungkan dengan BCS Bandung Cancer Society Masya Allah ini anugerah terindah awalnya saya tidak mengenal dan disitu saya menemukan banyak hal dimana ternyata kekuatan doa kekuatan saling mengingatkan kekuatan untuk saling menguatkan di antara mereka yang Allah uji itu luar biasa dan ini yang kita memantapkan akal kita menjaga hidup sesuai dengan apa yang menjadi keadar tanpa harus disali tanpa kemudian harus menyalahkan siapapun apalagi menyalahkan Allah menyalahkan Tuhan karena semua ini sudah berjalan dalam sebuah lintasan hidup dimana di satu sisi ujian itu bentuk kaisayang bayangkan kita tidak pernah berkumpul di tempat seperti ini kita juga tidak pernah membayangkan bisa menyatukan hati kita kalau kita tidak memiliki hal yang sama yang kita butuhkan apa kaisayang perhatian kemudian semangat saling mengingatkan dan saling menguatkan disinilah awalnya silaturahim menghubungkan tali kasih sayang idul fitri id itu kembali id itu fitri itu apa suci makanya kalau dalam transit kebahasaan logowi logoh gitu ya nulis idul fitri itu yang seperti ini yang betul idul fitri idul fitri t r i tapi tambah h kenapa karena kalau fitri itu tanpa h itu artinya putus kalau kemudian hanya menggunakan ri tanpa h berarti makam pagi tapi kalau fitri dengan to itu artinya suci bersih bening mulia sebagian tadi disampaikan oleh Pak Adria kembali sebagaimana ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu jadi kembali fitrah sebagaimana kita dilahirkan dari seorang ibu ada yang bocor suara dari siapa yang punten dianmud yang lain tolong dianmud makanya kan kalau dalam idul fitri kita bisa rasakan sebelum pandemi pintu-pintu terbuka ada isla open house dibuka rumah dibuka pintu semua ngawilo jengken kata orang sudah menyapa dengan kalimat yang sangat santun kalimat yang sangat indah untuk bisa menikmati mencicipi ikip-icip makanan di rumahnya padahal di bulan-bulan biasa jarang orang membuka pintu dan menawarkan orang dengan makanan ya itulah indahnya silaturahim menghubungkan kasih sayang yang gak kena juga kita juga bermurah senyum kenapa tidak kita jaga di luar Ramadan di luar idul fitri setelah idul fitri justru malah jadi tadi individualis era gadget era digital dimana informasi demikian cepat masuk dalam kehidupan kita kadang-kala menjadikan orang itu cenderung jadi nafsi-nafsi berpikir urusan gue untuk gue urusan online ada istilah EGP yang gue pikirin ternyata lewat idul fitri kita dibangun semangat untuk saling berbagi melembutkan hati kita dan kemudian memberikan bentuk kasih sayang kepada sama kita makanya kenapa silaturahim itu dikembalikan kepada seorang ibu karena ibulah pemilik kasih sayang yang semula rahim pemilik rahim rahim makanya bahagialah para ibu bagaimanapun hebatnya para bapak bapak tidak punya rahim bapak tidak melahirkan yang kuat itu sebetulnya bukan bapak-bapak ibu-ibu makanya saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan ibu itu lemah siapa bilang ibu lemah dari mengandung melahirkan bahkan maaf sebelum proses pernikahan sebelum mengandung dari mulai maaf menstruasi head itu kan ditandai dengan kondisi yang pada setiap perempuan berbeda ada yang merasakan sakitnya luar biasa itu katanya karena kasih tidak merasakan tapi dari apa yang diceritakan itu luar biasa sehingga kenapa di dalam ajalan Islam posisi seorang ibu itu sangat luar biasa orang akan dirugi orang tidak akan masuk surga ketika dia tidak menyelami rahim seorang ibu sebagai bentuk kasih sayang makanya ibu itu menjadi fondasinya yang bisa menjak jalan menuju surga yang dijanjikan Allah SWT nah inilah indahnya silaturahim makanya bertemunya kita walaupun Fiazum tentu saja juga menghadirkan kembali ruh nafas ibu-ibu kita yang sudah berpulang menghadap Allah tentu kita doakan semoga mereka mendapatkan limpaan rahmat dan magfirullah Allah SWT Allah magfirlahu warahamhu wa'afih wa'afanhu wa'akamu juhlahu terakan mereka dengan segenap bela jasa perjuangan pengorbanannya telah memberikan kepada kita yang terbaik bayangkan kasih sayangnya sejak dia mengandung Quran mengatakan hamalat seumuhu wahnan ala wahnin dalam Al-Quran itu jadi bertambah lemah dan bertambah payah tidak ada orang yang hamil itu makin lama makin enak tapi makin tidak nyaman tapi luar biasa karena ibu itu pemilik rahim pemilik kasih sayang dia tidak ngedumel dia tidak pernah gelisah dia tidak pernah putus asa dia tidak pernah menyalahkan para bapak karena kehamilannya dia nikmati saja dan tidak pernah meminta bapaknya atau suaminya untuk dititipi anaknya yang ada dalam kandungannya di jalan saja sehingga istilah hamil itu kan membawa jadi membawa selamanya membawa bayangkan para ayah ini para bapak ini lewat silaturahim menghadirkan kembali ruh nafas perjuangan ibu bisa rasakan lah kalau selam ibu dari pagi siang sore malam hari dari sejak tidur sampai bangun tidur lagi itu ternyata kuat menggendong anaknya kuat untuk berdampingan anaknya coba para bapak paling kuat berapa jam ya jadi kan mungkin sejam juga kalau sudah mulai terasa berat dikembalikan kepada ibunya artinya ternyata ibu itu hebat ya siapa bilang ibu itu lemah jadi salah besar nih kalau orang mengatakan ibu itu lemah kenapa karena Quran saja dalam misalnya mengatakan jadi makin hari makin bertambah payah makin bertambah lemah kandungannya itu ya istilahnya tidur pun tidak nyaman tentang kurap apa lagi dalam kondisi ketika melahirkan juga meregang nyawa sehingga orang sudah mengatakan proses melahirkan itu disebut dengan ngejuru ya kenapa mengatakan ngejuru pojok pojoknya kehidupan perjuangan antara hidup dan mati maka seorang anak itu akan kehilangan berkah ibunya ketika dia tidak santun kepada ibunya sampai-sampai ketika seorang anak itu berbeda prinsip keyakinan dengan orang tuanya itu tidak boleh dalam islam itu menjadikan dirinya mencerca atau mencela ibunya tetap dia harus hormati ibunya sampai maaf dalam Quran dinyatakan jadi andai kan mereka memaksamu untuk menerapkan keyakinan yang kamu tidak sejalan dengannya maka kamu boleh menolaknya tapi kamu tidak boleh memperlakukannya secara kasar pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf dengan cara-cara yang baik sampai kemudian kata Rasul rugi 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 siapa yang rugi mereka yang masih punya ibu tapi mereka tidak bisa dapat surga lewat kasih sayangnya kepada ibunya jadi silaturahim kenapa mengembalikannya kepada rahim makanya setelah Ramadan di bulan ke-9 pungkasnya Ramadan itu dengan idul fitri kenapa idul fitri kembali kepada kesian fitrinya itu kembali kepada rahim silaturahim ar-rahim mengembalikannya kepada seorang ibu sahabat-sahabat yang dilahmati Allah ini saya ingin menyampaikan juga ada energi dan spirit positif di balik Ramadan yang telah berpamitan kepada kita terutama bagaimana menyadarkan kita untuk senantiasa menghargai waktu waktu dalam kehidupan ini sangat penting artinya sehingga urusan waktu kita kembalikan kepada pemiliknya dan urusan hidup kita jalani setelah dengan apa yang harus kita jalani tanpa harus kita mengeluh kenapa sudah diukur waktunya jangan sampai maaf dalam kondisi kita diuji dengan sakit Allah kenapa sih begini ya Tuhan kenapa sih aku begini udah mati saja gak boleh ya gak boleh seperti itu kenapa karena sudah diatur waktunya di Quran dikatakan kalau sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang bila telah datang waktu kematiannya dan Allah mengenal apa yang kamu kerjakan kalau sudah waktunya pasti akan dipanggil tapi kalau belum waktunya buatlah karya terbaik jangan sampai mengeluh jangan sampai berkeluh kesat apalagi sampai kemudian menyalahkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita kenapa? karena ini sudah sudah ditetapkan di dalam kehidupan demikian juga energi positif yang bisa kita lakukan adalah pengendalian diri kalau sedang sakit kadang-kadang emosi itu lebih cepat ya cepat naik ya biasanya nah ini yang diingatkan di dalam Quran orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkakan hartanya baik di kalapang kurang sempit nah ini ada kalimat mereka yang mampu menahan amarahnya jadi orang baik itu bukan orang yang tidak bisa marah kita semua pasti pernah marah dan bisa marah tapi orang yang baik itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya di saat ketika dia sakit dia tahan sakitnya untuk tidak mengatakan sumpah serapah dia senantiasa tenang dan mengembalikannya kepada pemilik hidup dan kehidupannya kemudian dia memiliki jiwa pemaaf pemaafkan kesalahan orang-orang yang pernah melukai hatinya agar apa? agarnya nyaman makanya kenapa dalam kondisi-kondisi manusia itu kadang-kadang mudah gelisah mudah resah kata kuncinya satu saja sebetulnya ketika dia lepaskan emosinya ketika dia lepaskan dendamnya dan diganti dengan semangat untuk menahan emosi diganti dengan semangat untuk saling memaafkan semangat untuk memberi maaf ada kata maaf itu akan menangkap makanya kenapa setiap kali idul fitri datang ada kalimat kembali kepada kesian kembali kepada kebeningan mohon maaf lahir dan batin kenapa? karena memaafkan itu juga adalah bagian dari motivasi yang akan memunculkan diri kita menjadi makin baik makin nyaman dan yang namanya maafkan itu tidak mudah di saat ketika kita juga bisa marah di saat kita juga bisa balas dendam tapi kita tidak melakukan itu kenapa? karena ada sesuatu yang kita cari ada sesuatu yang kita kejar yakni kenikmatan di dalam kehidupan kita dengan kenyamanan ketika kita saling memaafkan demikian juga ketika melakukan kesalahan dia tidak mengulang kesalahan yang sama jadi ketika mendapatkan nasihat dia terima nasihat itu dengan baik sehingga dia tidak mudah mengeluh dia tidak mudah berusaha demikian juga ini Ramadan mengajarkan makna sabar dalam menjalani kehidupan tidak selamanya hidup itu kan berada dalam kenyamanan sehingga di dalam kurang dikatakan sebelumnya kan di sini ya Ramadan itu mengajarkan makna sabar dalam menjalani kehidupan di suat Al-Baqarah 155-156 kan dinyatakan Allah dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada manusia dengan sedikit ketakutan ada rasa takut ketika orang itu berkurang harta takut ketika orang sakit takut takut maut takut meninggal takut makin parah itu kan bagian dari sunatullah bagian dari ketetapan ada rasa itu dan itu hal yang lohis hal yang wajar tapi tidak boleh berlebihan ada istilah jangan paranoid jangan parno karena kalau parno juga justru malah jadi membuat kita jadi drop karenanya takut lapar takut kurangan harta takut kekurangan jiwa bahkan takut kehilangan buah-buahan makanya kata Allah dalam Quran wabasiris sabirin santai kan berita gimna kepada orang yang sabar siapa orang sabar itu orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah ditimpa sesuatu perkara yang tidak menyenangkan baik sakit kemudian juga berkurangnya harta kemudian tidak mendapatkan peluang dan kesempatan yang sebagaimana diharapkan dia kembali kepada Rabbnya segala sesuatu dari Allah pun kembali kepada Allah ini artinya jiwa lapang kalau dalam hidupan kita jadi jiwa lapang menerimalah menerima oh ini semua adalah bagian dari kehendaknya tapi yakin dibalik kehendaknya ada cintanya kenapa orang itu kalau di uji pasti dicinta coba bayangkan kalau kita ini tidak mau ujian dan tidak mau di uji dalam proses pendidikan melulus-lulus kita tidak akan mungkin jadi sarjana kalau tidak lewat ujian skripsi tapi apa yang terjadi ketika ujian skripsi deg-degannya luar biasa anak kita mau ujian yang ujiannya anak kita yang deg-degannya orang tuanya tapi ternyata ya kan tapi ternyata setelah ujian dilewati anak kita hasilnya baik cum laude misalkan kalau dalam kaitan skripsi itu yang paling bahagia siapa coba orang tuanya orang tuanya kan ketika berhasil anak orang tua yang bahagia sampai nangis sampai diceritain ke orang-orang anak saya berhasil anak saya dapat prestasi yang luar biasa padahal yang ngejalani ujiannya itu anaknya tapi ketika lulus ujian ketika berhasil anaknya itu justru orang tua yang bangga itulah bagian dari ujian jadi ternyata ujian itu tidak selamanya menjadikan kita menyakitkan justru berakhir dengan kemuliaan kalau boleh saya tambahkan di dalam surat Al-Anbiya 35 dalam Al-Quran bagi yang muslim bisa dibuka surat Al-Anbiya 35 dikatakan setiap yang berjiwa itu akan masakan mati Allah akan uji manusia siapa manusia ya kita dengan apa dengan kebaikan dengan keburukan kita kalau kalau diberikan kebahagiaan kita seringkali tidak mengapa itu ujiannya kita lurus-lurus saja lempeng tidak merasa bahwa kebahagiaan itu bukan ujian padahal ujian kita diberikan kesehatan itu sebenarnya diuji tapi kita tidak merasa bahwa itu ujian kenapa? karena kita nikmati dan ada kenikmatan tapi kalau kita misalkan miskin kita sakit kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan baru kita katakan saya sedang diuji saya sedang diuji sakit tapi ketika sehat jarang orang mengatakan saya sedang diuji sehat jarang setiap kali orang lupa kalau sedang sehat makanya kenapa orang menikmati indahnya sehat itu dikala sakit jadi sakit itu karunia sebetulnya makin nyadar diri oh ternyata aku ini ada yang salah dalam hidup dari mulai pola makannya dari mulai pola hidupnya cara berfikirnya cara menjalani hidup oh ada yang salah justru di saat kapan di saat ketika kita sedang sakit terima itu dan ketika kita terima insyaallah itu akan menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan kita dan kemudian ini mengajarkanlah syukur ya syukur coba ketika bulan Ramadan kemarin ya yang muslim melaksanakan ibadah Ramadan saat maghrib berkumandang langsung kan kalimat Alhamdulillah yang terpancar ini jiwa hamdallah itu harusnya dibawa bukan hanya saat ketika kita saum gitu kan di luar bulan Ramadan di saat kita menjalani hidup juga bersyukur pada Allah kita sakit syukuri saja nikmati saja agar apa agar itu jadi kebaikan dalam kehidupan kita karena ternyata kalau kita berputus asa kita mengeluh kita teriak-teriak dengan sakit kita apa berkurang sakit kita tidak ya kan malah makin membuat kita jadi stres depresi orang di sekitar kita juga jadi kehel kesal gitu kunansi berkudu gegerewekan segala kunansi berkeluh kesah segala gitu kan terima saja syukuri karena hamba yang melewati Ramadan itu dia bersyukur dikala dia mendapatkan kenikmatan tapi dia juga tetap sabar ketika dia menghadapi hal yang tidak menyenangkan makanya dalam surat Luqman ayat 12 dikatakan seperti ini wama yaskur fain lama yaskul nafsi ya kan wamangka farafain allaha aganil hamid maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka seungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur artinya dia tidak berterima kasih dia banyak mengeluh dia banyak menyalahkan orang lain dia banyak menyalahkan dirinya Allah mengkaya Allah tidak butuh orang-orang yang tidak bersyukur maka syukuri nikmati saja hayati dan nikmati apa yang sedang dijalani karena ketika kita sakit kita nerimo gitu ya kita pasah kepada Allah kepada Tuhan yang Maha Kuasa insya Allah itu akan menangkan batin kita kenapa kemudian para dokter tim medis kalau memberikan resep itu kan bukan pada resepnya kalimat yang mendasar itu apa pada kalimat doanya semoga lekas sembuh coba kalau kita beli obat di apotek kalimat yang paling jelas tentara itu kalimatnya semoga lekas sembuh bukan pada obatnya tapi ya tapi justru pada kalimatnya semoga lekas sembuh orang nengok kita yang menjadikan kita cepat sembuh apa karena di tengok karena di jengok bukan karena kiriman makanannya justru yang mengembirakan itu adalah motivasi motivasinya maka bersyukurlah ketika TNC dan kawan-kawan juga tergabung dalam BCS ini kan artinya kita saling mendoakan saling mengingatkan saling memuatkan atau urusan maaf ya urusan kematian kehidupan itu semua sudah ada yang ngatur usai kita jadi gelisah hati yang penting semasa hidup apa sih karya terbaik yang bisa kita berikan ketika kita sakit kita buktikan munculkan motivasi semangat energi positif kita bahwa kita bisa kuat kita bisa struggle berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan itu bagian dari ujian sehingga bagian lain akan muncul gairah akan muncul semangat kenapa ya saya mesti berkeluh kesah atau sakit itu juga ada masanya kita pernah diberikan sehat ya kan sehat kita lama tiba-tiba kemudian Allah berikan kepada kita sakit sakit itu kan bagian dari ujian untuk menguji kita sampai jauh mana kita siap menerima kenyataan dalam hidupan karena hidup itu tidak selamanya menyenangkan kalau hidup itu selalu menyenangkan kita dan selalu kita beranggapan bahwa hidup menyenangkan kita siap-siap kita kecewa kita berhadapan dengan orang yang sehat kadang-kadang maaf ya kalimatnya itu tidak selamanya menyenangkan kita ada kalanya juga mereka judutkan kita tapi tidak usah bagi kita menjadi gelisah hati cukup tahan dalam diri kita ya Allah semoga jadi penggugur dosa kenapa? ternyata sakit itu bagi kita selaku serang muslim dan yang lainnya itu kan penggugur dosa penggugur dosa dikurangi dosa-dosanya ketika dia nerima asrah kepada Allah Tuhan yang makuasa sambil ikhtiar itu kan berusaha saling mendoakan saling menguatkan dan saling mengingatkan diantara kita dengan semangat untuk bisa berbagi nah oleh karena itu inilah instilasi yang diberikan oleh Allah kepada kita kepada Tuhan kepada Tuhan yang makuasa bersyukur akan jatah usia yang masih Allah berikan kepada kita kan kita masih bisa buka zoom orang lain ada yang tidak bisa buka zoom dalam kondisi sakit sudah tidak lagi bisa membuka matanya dalam kondisi sudah koma tapi kita subhanallah masih bisa membuka mata kita masih bisa tersenyum masih bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang indah yang santun kepada saudara-saudara kita itu jadi penguatan bagi kita syukur kita masih berikan jatah usia urusan kapan kita dipanggil sepenuhnya itu hak Tuhan yang makuasa tidak usah kita matur-matur di Allah aku sudah tidak kuat mohon dicabut saja gak boleh Islam mengajarkan tidak boleh orang berputus asa kalau pun tahu mau berdoa silahkan berdoa dengan kalimat ya Allah sekilarnya kehidupan yang baik bagiku sehatkan tapi ketika kematian baik bagiku maka engkau mantau cukup itu tapi tidak boleh mengatakannya Allah matikan saja ya Tuhan matikan saja aku ini aku tidak tahan gak boleh kenapa karena hak usia itu hak Allah hak Tuhan yang makuasa bukan hak kita jadi itu yang kemudian harus dibangun dalam kehidupan kita demikian juga bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah masih karuniakan dibalik sakit kita Allah masih sehatkan kita sehat apa mata kita hidung kita kemudian mulut kita telinga kita tangan kita demikian juga rohani kita Allah masih sehatkan kita Allah masih sehatkan kita dengan apa dengan kita bisa berkomunikasi bisa berdialog jadi kalau kemudian dibalik sakit kita masih menguluh dengan kalimat aku tidak bisa berbuat apapun bohong bohong ya kenapa karena ternyata dibalik sakitnya kita kita masih bisa berbagi kok masih bisa buka zoom kita buka link kemudian apa yang disampaikan ini bisa disebarluaskan dan bisa jadi motivasi bagi yang lain demikian juga bersyukur atas kemampuan berpikir yang Allah tanamkan jadi di saat ketika sakit Allah tidak hilangkan pikiran kita kita masih bisa jernih berpikir masih bisa memberi yang terbaik buat keluarga kita masih bisa berpikir yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita yuk kita ngumpul via zoom silaturahim walaupun mungkin tidak bertemu karena pandemi jaga tadi gak Pak Derajat mengatakan kenapa sih kita harus mudik dan kenapa harus ditahan dulu karena ada sesuatu yang harus kita jaga jangan sampai kemudian keberadaan kita jisuh memadorotkan atau menimbulkan hal yang tidak baik bagi yang lain bagi kita juga harus dijaga kesehatan kita terlebih juga tentu bagi yang lainnya demikian juga bersyukur atas pintu hidayah yang dibukakan kepada kita dilapangkan hati kita kita tidak tidak kelihatan sakit kenapa lah karena kita yakin performan kita penampilan kita tidak boleh lusuh kita harus betul-betul sumringah wajah kita harus inner beauty lah kalau perempuan jadi memancarkan wajah yang nyaman kalau perempuan sakit jangan melihatkan sakit jangan mengeluh tentang sakitnya tapi keluhkan kenapa aku tidak berubah untuk tidak kuat menghadapi kenyataan hidup nah itu yang harus dibangun makanya kan Islam mengejarkan tidak boleh berkeluh kesah tentang sakit jadi kalau kita sakit jangan banyak bercerita kepada orang tentang sakitnya cukup kita mengatakan doakan saya agar saya disehatkan dari sakit cukup begitu usah panjang lebar tentang sakitnya kenapa sebab tidak semua orang butuh cerita kita yang ada mungkin orang hanya akan ngomel kepada kita lukit wali ceritakan asatnya kudu nah ini kan justru malah jadi ke kita jadi tidak nyaman cukup kita katakan doakan saya saya sabar saya tabah menjalani kehidupan karena saya yakin dibalik ini semua ada hikmah itu aja hikmahnya apa makin dekat keluarga kita makin banyak mendoakan kita makin banyak orang simpati kepada kita makin banyak keluarga yang tadinya terpisah jadi bersatu lagi soalnya seperti ini kan kita tidak pernah tahu saya juga tidak pernah menyangka sebelumnya bisa gabung dalam zoom meeting ini kan bisa gabung akhirnya artinya apa dipertemukan masing-masing punya cara untuk mendoakan punya cara untuk mengingatkan punya cara untuk saling menguatkan nah ini tentu saja juga motivasi dan semangat Ramadan yang pernah datang dalam hidupan kita dan kini sudah pergi itu harus selalu dihadirkan dalam hidupan kita belajar sabar taat dengan waktu disiplin dengan waktu pola makan kita jaga jangan sampai setelah Ramadan pola makannya jadi diabur kata orang sunama jadi merdeka lagi nah ini yang sebetulnya yang menjadikan sakit itu sebetulnya bukan pada makanannya tapi pada pola hidup dan biaya hidup jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan makannya gara-gara saya makan ini saya jadi berpenyakit ini enggak karena Islam mengejarakan wakulu wasu rabu walatus ribu makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan jadi yang menjadikan sebab sakit kita itu bukan karena makanan sebetulnya tapi dari pola makan kita yang berlebih dan tidak mengatur disiplin makan kita dan pola fikir kita yang cenderung paranoid nah ini yang kemudian jadi harus kita luruskan dari pola makan kita yang benar kemudian pola fikir kita yang selalu berhusnudan yang berbaik sangka kepada orang lain dan senantiasa menumbuhkan kebaikan dalam hidupan kita sehingga ini yang juga paling mendasar adakah hadirmu mengubah karakter hidupku ramadhan sudah berlalu maka karakter ramadhan harus kita bawa belajar apa belajar sabar tadi tentang waktu tentang jalan hidup yang kita lewati dan semuanya tentu akan membawa kita kepada semangat untuk senantiasa mencintai orang-orang terdekat di dalam hidupan kita terutama kepada ibunda kita ar-rahim silaturahim menghubungkan tali kasih dan sayang maka ramadhan di tahun yang akan datang ketika kita masih diberikan waktu dan peluang semoga hadirnya kembali menjadi bagian yang makin menguatkan langkah kita untuk senantiasa makin dekat dengan orang-orang terdekat dalam hidupan kita makin dekat dengan Trump kita dan tentu senantiasa menjadi bagian untuk membuka lembaran baru kita yang makin baik dari waktu-waktu bahkan makin bermanfaat bagi manusia yang lainnya setelah mengajarkan sebaik-baik manusia itu yang menghadirkan manfaat bagi orang lain kalau kita gak bisa beri dengan materi untuk orang yang kesusahan paling tidak dengan kekuatan doa paling tidak dengan motivasi kenapa sih kita motivasi aja gak bisa apalagi dengan harta ya paling tidak dengan motivasi dengan doa saling mendoakan saling mengingatkan dan saling menguatkan sahabat-sahabat yang ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala barangkali itu yang bisa sampaikan di momen idul fitri kita kembali kepada kesucian kita kembali ke dalam semangat cinta dan kasih sayang karena inilah yang seungguhnya bagian dari indahnya silat rahim menghubungkan tali kasih dan sayang di antara kita tanpa membeda-bedakan dari mana kita berasal karena seungguhnya Quran juga menginsyaratkan ya ayuhannas inah kalaknakum min dakari wa unsah wajahalnakum syu'ubah wakabah ilalita arafu baik sekalian manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita arafu untuk saling kenal-mengenal maka dengan saling mengenal kita berupaya untuk saling mencintai berupaya untuk saling mendoakan saling mengingatkan dan saling menguatkan sanintan buah sanintan sanintan diparapatan hapuntan anukap apuntan hapuntan anukap apuntan pilih ayah kalapatan haturnuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh singkat padat jelas subhanallah kak mustad haturnuhun pisang semoga kita tetap isi koma saling menyayangi saling mengingatkan saling mensupport karena tadi menurut Pak Ustadz tadi ya manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya semoga itu bisa kita jalani dengan baik Pak Ustadz berikutnya mungkin akan ada yang mau bertanya walaupun ini Tauzziah tidak menutup kemungkinan apabila ada yang mau bertanya silahkan boleh raise hand boleh di chat yang mau bertanya sepertinya terlena dengan Tauzziah Pak Ustadz tadi Tauzziahnya benar-benar menyentuh hati kita apalagi kita yang memang saat ini mayoritas dari kita sedang berjuang untuk tetap survive untuk tetap bertahan hidup dengan ikhtiar semaksimal mungkin yang kita lakukan Pak Ustadz ada yang mau bertanya Mangga Mangga yang mau bertanya ada Bu Eis oh iya tuh ada Bu Eis Pak Ustadz Pak Ustadz Bu Eis ini survivor yang sangat luar biasa padahal kita juga banyak survivor yang lain cuman ini adalah salah satu survivor yang sangat luar biasa beliau penyitas pangker payudara awalnya ya Bu Eis ya tapi kemudian kena ke tulang kemudian kena ke hati dan sekarang masih menjalani kemoterapi untuk yang keberapa Bu Eis kalau yang sekarang baru kelima untuk baru ke 20 jadi sudah banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh Bu Eis ini Pak Ustadz tapi Bu Eis tetap semangat tetap yakin bahwa itihannya tidak akan sia-sia apapun nanti hasilnya itu adalah ketentuan Allah maka Bu Eis badana raske naon Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Pak Ustadz memang setiap tahun suka melakukan puasa nyawalan ya tapi sekarang karena saya lagi sakit nih sampai bulan apa nih nanti terakhir untuk berpuasa sawal tuh Pak Ustadz ya baik sawal itu kan sunnah sunnah mu'akadah jadi dilaksanakan selama bulan syawal jadi sampai akhir sawal jadi tidak usah berurutan jadi tidak usah dari tanggal 2 sampai tanggal bulannya bulan bulannya bulan apa ya kalau bulan kita bulan apa ya suka suka lupa tanggalnya mungkin sawal habisnya kapan mungkin Pak Ustadz tanggal 10 syawal ya berarti tanggal berakhir nanti tanggal 29 ya 29 akhir kita melaksanakan sawal tapi tentu saja kalau dalam kondisi sakit jangan dipaksakan juga kenapa sebab di dalam berarti sekitar bulan 16 hari lagi 16 hari lagi pokoknya tanggal 29 hari dari sekarang sampai tanggal 10 syawal ya terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum jadi dalam kondisi kita sakit jangan juga dipaksakan ada hak jasad ada hak tubuh yang harus dipenuhi makanya di dalam dikatakan apabila dalam perjalanan atau dia sakit dan dia tidak sanggup untuk berpuasa atau sahum maka dia boleh berbuka dan dia bisa mengganti di hari-hari yang lain kalau pun di hari yang lain juga dia tidak bisa karena kondisi maaf sakit yang tidak bisa dikompromikan maka dia cukup bayar vidyah artinya memberi makan seorang miskin dan kalau sudah bayar vidyah tidak lagi sahum jadi sekali lagi ukurannya tentu kembali kepada Bu Is kalau Bu Is sanggup kuat misalkan saya coba hari ini sahum ternyata jam 12 sudah mulai terasa badan ini lemas malah jadi tidak nyaman maka wajib berbuka tidak boleh Bu Is mengatakan ahuyus abimah badai kiat badai kiat tidak boleh kenapa karena Islam mengajarkan tidak boleh mendolimi diri sendiri ada hak biasa yang harus dipenuhi ketika dokter menyarankan secara medis ibu tidak boleh sahum ibu tidak boleh puasa karena ibu terikat dengan obat maka ikuti anjuran dokter karena itulah yang diingatkan jadi bentuk ikhtiar jadi bentuk usaha yang harus dijalankan jadi kalau kita sanggup kuat kadar ukurannya tentu kita yang mengukur bukan orang lain jadi jangan sampai saya kuat tapi ternyata sebetulnya dia tidak kuat sampai kemudian dia sakitnya tambah parah maka sebetulnya kalau hal itu terjadi berarti menzolimi diri sendiri tidak boleh tidak boleh seorang itu beribadah sampai dia menzolimi dirinya sendiri jadi dia harus betul-betul survive dia harus kuat dengan apa dengan apa yang kemudian dikompromikan dikonsultasikan secara selam medis jadi kalau sudah selam medis kita boleh sahum silahkan tidak mengapa maka boleh laksanakan tapi kalau sudah tidak kuat dan selam medis ternyata itu akan membahayakan kesehatan tubuh kita maka sebaiknya kita berbuka karena dengan kita menerima apa yang menjadi bagian dari sakit kita dan kita sabar menerima itu juga bagian dari amal soleh ya amal ibadah kita jadi Allah SWT tidak akan melepaskan begitu saja nilai ibadah yang kita lakukan walaupun mungkin kita tidak sahum tapi kita tetap sabar sabar menghadapi apa yang sedang dijalani itu juga bagian dari pahala di sisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa saya doakan Bu Aiz dan yang lainnya Allahumma rabbana salimil baksa isfi antasyafi la shifa illa shifa uka shifa anasakoma semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sehat kembali dan melewati hari-hari sesuai dengan apa yang diharapkan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang untuk menyembuhkan seseorang dari sakitnya jalani tadi sesuai dengan apa yang sampaikan tensi jalani apa yang saya jalani nanti Allah akan menentukan takdir terbaik dalam hidupan kita ketika kita masih diberikan peluang di atas hidup tentu Allah akan sehatkan ketika maaf ketika kematian terjadi maka tentu kematian itu adalah bagian dari sebuah karunia untuk menjadikan kita makin baik dalam waktu-waktu yang namanya sakit itu juga bagian dari penggugur dosa penggugur kesalahan-kesalahan kita demikian juga tentu sakit itu juga bisa membangun kesalahan kepada kita tentang apa yang selamanya kita lakukan mungkin ada kesalahan dalam pola makan mungkin ada kesalahan dalam pola fikir yang kita bangun sehingga dengan sakit kita makin terbuka semangat dalam diri kita untuk makin baik dari waktu-waktu yang penting positive thinking kalau dalam bahasa Islam itu husnudan berbaik sangka kepada Allah berbaik sangka kepada sama kita dan terus lakukan pendekatan sama medis dan jadikan itu juga sebagai bagian dari ikhtiar kita insya Allah Allah akan menyembuhkan semua hal yang terjadi dalam hidupan kita demikian Tadi pas di etang yang kita hitung kira-kira 10 Juni habisnya bulan sawal mungkin Pak Ustad coba di crosscheck 10 Juni tapi seperti yang Pak Ustad tadi katakan Bu Is sekarang masih butuh tenaga ekstra untuk pengobatannya jangankan jangankan sawum yang sunatmu akan yang wajib saja masih bisa fitz ya ya Pak Ustad ya mungkin itu Bu Is jangan terlalu memaksakan dulu karena memang sedang pengobatan bukan berarti Bu Is melalaikan mungkin bisa ibadah-ibadah lain yang memang sesuai dengan kondisi fisik Bu Is sekarang mungkin itu ya Pak Ustad ya yang bisa dilakukan ya 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 teman 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 masih ada yang mau bertanya silahkan masih ada yang mau bertanya sebelum ditutup kunci boleh bertanya oh boleh Mangga Bu Hertie boleh pisah Mangga Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam Pak tadi kan Bapak menjelaskan kalau istilahnya tuh jangan minta mati gitu ya Pak Ustad ya sering sekali kita melihat gitu ya misalnya anak dalam keadaan kritis dan dokter sudah bilang kelihatannya sudah tidak bisa ditolong lagi gitu ya Pak ya terus ibunya bilang gini aduh ya Allah daripada anak saya yang mati mendingan saya aja saya tidak rela saya saja yang mati nah kalau gitu termasuk minta mati enggak Pak Ustad ya sama jadi kalau bagaimana jadi begini jadi kalau dalam Islam itu kan kita tidak boleh minta mati kenapa hak mematikan itu bukan hak kita ya hak Tuhan yang mengkuasa Allah SWT kalau pun mau berdoa silahkan berdoa tapi dengan kalimat Ya Allah Ya Tuhanku sekiranya kehidupan itu baik baginya bagiku gitu kan maka hidupkan dan sehatkan Ya Allah tapi sekiranya kematian itu tidak baik apa kematian itu baik baginya maka engkau matau atas apa yang terjadi jadi kita tidak minta mati justru kita ada motivasi untuk menyerahkan kembali kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa itu makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilahi praji'un kita kembalikan perkara kembali kepada Allah dari Allah kembali kepada Allah jadi kalau pun kita mau berdoa katakanlah dalam kondisi kritis anak kita atau diri kita juga sudah kritis kemudian kita berkata Ya Allah Ya Tuhan matikan aja aku tidak boleh tapi kita doa kepada Allah pada Tuhan kita dengan kalimat Ya Rab sekiranya kematian itu menjadi kebaikan bagiku engkau matau tapi sekiranya sehat itu baik bagiku Ya Allah engkau matau maka sembuhkan dan sehatkan kembali itu yang menggambarkan jiwa tidak putus asa kenapa sebab di dalam Al-Quran kan dikatakan lataknatu tapi kalau pola pikirnya dirusak dengan pikiran saya gak akan mungkin sembuh walaupun saya makan yang bergiji walaupun saya obat obat yang bagus dari para dokter ya tetap kita tidak akan sehat jadi sebenarnya yang menyehatkan itu bukan pada obatnya tapi pada pola pikir dan pada pola zikir dari hati kita yang paling dalam kita pasrah kepada Allah pada Tuhan yang menguasa sambil kemudian kita juga berikhtiar dengan obat makanya kan para dokter kesalahan mengatakan obat ini bukan satu-satunya loh yang menjadi kekuatan dan penguatan menyembuhkan itu apa dari diri kita sendiri makanya kan selalu para dokter mengatakan ibu harus kuat ibu harus kuat ibu harus kuat kenapa karena yang menentukan kuat atau tidak nyembuhkan pada obat tapi pada dirinya sendiri kalau dia sendiri sudah melemahkan dia sendiri bagaimana mungkin dia bisa kuat menghadapi kenyataan maka inilah sebetulnya penguatan di dalam diri kita makanya Islam mengejarkan tidak boleh minta mati tapi mintalah kebaikan minta yang terbaik kalau emang wafat itu yang terbaik bagi dirinya Allah akan berikan itu tapi kalau sehat itu yang terbaik bagi dirinya Allah akan sembuhkan demikian ibu Herti ya ibu Herti ada yang lain masih ada masih ada lagi saya mau tanya boleh boleh Cinen si Mangga saya mau jadi kepikiran gini ya mengenai kematian gitu kan suka kadang suka ada pasien itu yang sudah koma berbulan-bulan mati tidak hidup enggak jadi ada keluarganya yang bilang daripada disiksa begitu lebih baik minta disuntik mati kalau yang begitu gimana Pak Ustaz itu berdosa atau enggak terima kasih kan yang namanya hak kematian itu ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT jadi kita tidak boleh menyuntik seseorang yang belum saatnya ketika kematian terjadi malah maaf ya kalau dalam ilmu medis mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan itu kan bisa termasuk tindakan kriminal ya tindakan kriminal karena orang belum waktunya mati tiba-tiba disuntik mati jadi mati kalau pun tahu dalam kondisi koma ya tadi kuatkan doa kuatkan doa semua kita kan yakin lah dengan kekuatan doa ketika yang terbaik itu baginya adalah kematian pasti Allah akan mudahkan tapi ketika belum saatnya tiba maka tidak ada yang bisa ingin disegerakan karena disitu semua sudah diatur jadi kalau menghadapi orang yang sudah dalam kondisi koma jangan sampai juga keluarga mengatakan ya Tuhan daripada ini disiksa begitu matikan saja atau bila perlu saya minta saran kepada dokter untuk disuntik mati saja justru itu sikap yang pasrah yang tidak disukai oleh Allah Allah Tuhan yang mahasiswa kenapa tadilah taknatu mirahmatillah dalam salam mengatakan jangan berputus asa jangan berputus asa selalu ada jalannya bisa jadi kan ada orang yang melakukan kondisi koma saya pernah menemukan kasus orang sudah koma secara medis dikatakan wah ini pak tinggal menunggu waktu saja tinggal sabar saya keluarga ternyata sejam kemudian dia kembali pulih malah sekarang dia sehat kembali artinya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini tinggal bagaimana kita ini penguatan di dalam diri kita penguatan pola fikir dan pola zikir kita makanya yang menguatkan itu kan sebetulnya dari dalam kita kenapa sih kita bisa kuat walaupun sakitnya itu orang itu katakanlah sakitnya dia parah tapi kelihatannya seperti sehat karena dari-dari jiwanya dia selalu berpositif thinking jadi dia tidak tidak perlihatikan pada orang lain bahwa dia sakit dia selalu munculkan semangat motivasi dalam dirinya dengan berusaha berobat demikian juga pendekatan diri kepada yang mahu kuasa demikian terima kasih Pak Ustaz punci saya punci punci siapa ya ini teh putih punci ya ya punci terima kasih Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ustaz sangat-sangat 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 bagus sekali usianya yang tutih akan tanyakan gini Pak Ustaz pada saat kita menengok pasien atau menengok saudara kita atau sahabat kita atau teman kita yang memang kasusnya sakitnya memang yang sudah repot dikatakan tadi bahwa sudah tidak ada harapan hidup kata-kata apa yang harus kita sampaikan sama mereka biar mereka juga jadi tidak tadi kata Pak Ustaz bahwa tidak apa ya maksudnya dia tidak berkecil hati tapi kata-kata yang membuat supaya men-support juga tapi kita juga tidak apa ya salah ucap untuk mengatakan bahwa sebenarnya kan kita tidak mungkin Bu kalau misalnya sakit umur ayah di tangan Tuhan supaya enak enak didengarnya enak mengucapkannya itu ya Pak Ustaz gimana ya Pak Ustaz mohon pencerannya Pak Ustaz terima kasih baik Bu Tuti jadi ketika kita menengok apa yang kita lakukan dengan menengok orang sakit itu satu merupakan bagian dari bentuk empati kita ya empati maka sebetulnya itu yang sangat dibutuhkan oleh pasien dan itu yang dibutuhkan oleh keluarga oleh karena itu ketika kita datang berkunjung ke orang yang sakit tunjukkan bahwa tujuan awal kita adalah memberikan motivasi memberikan semangat maka berikan yang terbaik kalimatnya tentu saja dengan kalimat tadi ketika kondisinya walaupun sudah sangat parah sudah sangat kritis kita katakan kalimat sabar insyaallah ada yang terbaik yang nanti Allah berikan mintalah kepada Allah yang terbaik insyaallah saudara kita sahabat kita orang tua kita ini akan disehatkan kembali itu saja walaupun mungkin secara kasat mata dan kemudian taklir ini nanti dekat dengan kematian kita tidak boleh mengatakan wah ini sudah dekat kematiannya jangan dijauhi jangan jangan ditinggalkan selalu dekati jangan disitu kalimat itu saja berikan beri penguatan dengan kesabaran dan yakinkan insyaallah akan diberikan kesembuhan dan mintalah yang terbaik insyaallah kalimat itu yang justru akan memberikan motivasi bagi pasien bagi keluarga pertama kalau kita berhadapan dengan pasien ketika kita mendekatkan ke telinganya ungkapkan kalimat sabar kita bisa tahan kita bisa kuat itu bisa dirasakan sebetulnya dengan hatinya mungkin apa istilahnya dia sudah mulai kondisinya sudah tidak sambil lagi kenapa? karena kondisi pikirannya juga sudah tidak nyaman lagi kemudian kondisi fisik sangat kritis tapi dengan kata-kata kita insyaallah nalurinya instingnya itu dia kuat hanya kan menguatkan kepada keluarga pasien dan kepada pasien itu menjadi dua hal yang tidak boleh lupakan kita kadang-kadang kalau menjenguk itu kan ada kalimat yang salah terimalah apa adanya kalaupun kematian terjadi pada dirinya terima itu memang betul tapi kan kalimat itu tidak-tidak pas tapi berikanlah kalimat ada yang terbaik yang nanti akan Allah berikan ketika Allah menetapkan sehat baginya insyaallah sehat itu akan menjadi awal bagi dia untuk bagian baik ketika kematian pun terjadi dalam kehidupannya itu yang terbaik insyaallah artinya dikuatkan kita tidak tidak mendahul ketetapan tetap tapi tentu saja kita juga tetap memberikan motivasi kepala yang bersangkutan agar dia tetap punya motivasi untuk bertahan dan baik keluarga juga tentu saja menjadi penyemangat dan itu yang sebetulnya dibangun di dalam kehidupan kita ketika kita menjenguk orang yang sakit karena tujuan awal kita menjenguk kan memotivasi bukan sekedar kita ingin tahu penyakitnya dan sebetulnya juga ketika kita menjenguk orang yang sakit ada hal yang juga sudah jaga diantaranya tidak perlu menanyakan sakitnya apa karena suka-suka menanyakan sakitnya apa tidak etis sebetulnya privasi ya Pak privasi itu ya privasi sekali justru yang harus terlakukan bisa sembuh lah kalau pun dia mengatakan aduh saya sakit ini kita pura-pura tidak dengar aja kita pegang tangannya kemudian kita kuatkan sembuh lah insyaallah bisa sembuh kok itu aja kalimatnya jadi ini yang juga kadang-kadang maaf kadang-kadang dilupakan orang menjenguk itu sakit apa itu kan kadang-kadang bagi orang tertentu itu akan bikin drop awalnya dia sudah mentalnya kuat tiba-tiba ketika ada orang nanya sakit apa dia juga mungkin kalau tidak menjelaskan bingung dijelaskan juga bingung maka tentu saja etika kita yang menjenguk jangan sekali-kali mengatakan sakit apa cukup mengatakan kalimat semoga lah kesembuh yakin akan disembuhkan yang sudah-sudah juga banyak yang sembuh kalau pun tahu nanti kita juga tahu penyakitnya tidak usah kemudian kita menjelaskan tentang sakit dia kepada yang bersambutan cukup itu hak parogratif dokter dengan pasien aja yang privatnya itu kan itu yang selesai bangun juga dalam konseling keluarga tidak pernah menjelaskan masalahnya apa cukup dia yang bercerita ketika dia bercerita juga kepada kita tidak usah kemudian dikuatkan lagi dengan kondisi yang nanti makin melemahkan dirinya tapi motivasi dia akan bisa kuat agar dia bisa struggle menghadapi jalannya hidup begitu Bu Tuti yang bisa dijelaskan terima kasih Ustaz Ustaz Bu Tuti ini perawat dari rumah sakit Immanuel jadi mungkin dia seringkali menghadapi kenyataan secara medis mungkin dia harus mengatakan ke keluarganya menurut medis ini udah gak ada harapan mungkin ya Bu ya tapi secara hati nurani aduh saya itu gak tega kalau pemberkata seperti itu mungkin itu Pak Ustaz Bu Tuti salam kenal apa yang namanya terang Pak Ustaz kalimatnya penguatan aja berolah yang terbaik menurut Allah gitu aja kalau yang terbaik kembali kepada Allah ya tentu itulah yang terbaik tadi ada yang bertanya Bu Manheni ya oh Bu Heni Mbak Heni Mangga Mbak Heni ada yang ditanyakan silahkan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Ustaz ya dari Mbak Heni ini Hapunten dibatasi karena terbentur dengan waktu mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam ya saya Heni saya ingin bertanya ada dua pertanyaan yang pertama untuk saya saya perawat juga nah kadang pada pasien-pasien yang harus menggunakan ventilator alat bantu nafas nah itu memang dokter menjelaskan disetujui oleh keluarga sehingga dipasang alat bantu nafas namun kadang-kadang sudah dengan beberapa waktu bisa berbulan-bulan bahkan sampai bisa bertahun-tahun nah hal ini biasanya bukan dari pihak medis yang harus menyudahi tetapi kadang-kadang ada juga permohonan dari keluarga dan keluarga yang harus mencabut alat tersebut nah bagaimana kira-kira apa namanya dari pendapat dari ustadz karena tadi saya dengar bahwa kita akan menunggu sampai ajal sekalipun itu kapanpun kita tidak boleh menyudahi sesama kita untuk dipanggil Tuhan demikian yang kedua kalau untuk seseorang yang sudah meninggal itu kalau kita di muslim apakah memang ada waktunya yang harus segera dimakamkan bagaimana ustadz saya kurang memahami misalnya sudah sampai sore sampai maghrib harus dimakamkan jadi tidak boleh bermalam seperti itu mohon penjelasannya atur nuhun ustadz dadang jadi begini betul ya kasus yang pertama tadi memang pernah juga ditanyakan dan memang saya alami di keluarga jadi ada saudara keponakan yang memang berbulan-bulan dia pakai ventilator dan kemudian ternyata kondisinya sudah sangat kritis kemudian saya konsultasikan dengan dokter gitu ya dengan dokter kalau kemudian alat ini dilepas bagaimana ya itu dengan sendirinya pasien akan berpulang berarti saya mohon izin untuk melepaskan ventilator tersebut sehingga saudara saya juga bisa kembali berpulang dengan teman itu yang saya lakukan jadi kalau itu bukan menyudahi artinya kita konsultasi juga dengan dokter dengan medisi tadi saya katakan saya tanyakan dok itu sebetulnya keberadaan konakan saya itu karena ventilator atau karena memang ada nafas yang masih ada di dalam dirinya dokter mengatakan pak ini 75% itu lebih banyak karena pengaruh ventilator itu pengaruh jadi hanya berapa persen saja sebetulnya yang ada dalam dirinya kalau saya bagi seperti kalau dalam itu ada pintu izdihad jadi motivasi untuk mengambil keputusan karena ternyata 74% itu sebetulnya lebih tergantung kepada alat bukan kepada tadirinya sendiri maka saya putus keluarga setelah saya berunding gimana kalau dicabut saja tapi kita juga dicabut itu bukan berarti menyudahi kematian saudara kita siapa siapa sih yang rela yang tega tapi itulah bagian dari sebuah kebaikan karena ternyata 75% itu lebih kepada alat sehingga ketika dirundingkan dan keluarga pun sepakat akhirnya saya ngobrol juga dengan tim dokter kalau salah waktu di promius akhirnya kata dokter boleh pak kalau memang seperti itu keputusannya saya juga memang sebetulnya menunggu dari pihak keluarga jadi pihak dokter bagus sekali juga penanganannya akhirnya ketika dilepas maka peranakan saya pun berpulang maka itulah yang boleh kita ambil tadi ada kesepakatan ada kesepakatan dengan keluarga dan keluarga konsultasi dengan medis artinya ini kan betul-betul dirembukan ada musyawarah yang enak yang nyaman di antara dua di antara dua pihak baik sama dengan dokter dan kadang-kadang kalau kemudian pihak keluarga main cabut juga kan ternyata kata medis ini tidak selayaknya dicabut karena masih ada harapan untuk sembuh kenapa karena bisa jadi kan mungkin prosentase yang digunakan alat itu hanya lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi fisiknya sehingga berbeda dengan kasus yang terjadi pada penanganan saya memang melihat tadi malah 80% hanya 80% itu lebih terlepuk pada alat yang hanya 20% saja yang sebetulnya dari fisik itu sudah sangat lemah karena ketika kalau ini dilepas itu akan terjadi takdirnya betul saja ketika dicabut maka dia pun tertulang yang pertama yang kedua terkait dengan berapa jam bagi seorang muslim ketika dia meninggal untuk segera dimakamkan kalau saya kembali merujuk juga kepada konsultasi secara medis kalau secara medis kalau yang saya ketahui dua jam setelah ditetapkan oleh medis maka seseorang itu dinyatakan lapat atau meninggal maka itulah yang harus cepatnya diurus kenapa sih dalam gerakan diuruskan dikuburkan diawali dengan dimandikan dikabani pada dikuburkan karena ternyata di dalam ada keyakinan bahwa ketika jenazah atau mayat itu ada kebaikan maka kebaikan itu segera akan mendapatkan nilainya di situ termasuk kalau ada keburukan maka keburukan itu tidak akan tersebar luas kepada orang lain ternyata yang memastikan kalau ada keburukan itu ada makna yang secara medis katakanlah kalau seorang pasien itu meninggal kemudian dia punya penyakit bawaannya maaf dia menular dan menular maka dengan proses itu artinya meminimalisir bakteri yang nanti bisa tersebar kepada yang hidup sehingga harus segera diproses sehingga bagi kami di dalam jalan islam ketika seorang itu harus pakai peti sekalipun dan kemudian tidak boleh dibuka sepanjang konsultasi dengan medis dan kata medis tidak boleh dibuka karena nanti bisa menimbulkan bahaya secara medis bagi yang lain maka kita terima terima tidak memaksakan kehendak sepanjang tidak membahayakan tentu diproses secara umum pada umumnya ketika dimandikan dimandikan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk memandikan mengkapani dan menguburkan tapi ketika pasien itu memang memiliki rewet penyakit yang membahayakan kemudian medis mengatakan ini setangani langsung oleh tim medis keluarga saya sarankan untuk menyerahkan kepada medis sehingga kalau kemudian sampai pakai poti sekalipun kemudian tidak boleh dibuka maka kita patuhi kenapa karena tentu kita juga harus betul-betul menyadari jangan sampai menimbulkan kemadaratan artinya jangan sampai menimbulkan masalah sebagainya lain orang yang sehat jadi terkena akibat bakteri yang mungkin masih ada nempel di dalam jasad orang yang juga perlu dijaga jadi biasanya memang dua jam setelah meninggal sudah dinyatakan oleh medis meninggal maka kita terutama bagi mereka yang latar belakang meninggal karena sakit tentu setelah ada keputusan dari tim medis bahwa dia sudah meninggal kita cepat memprosesnya tentu diawali tadi dengan bertanya apakah boleh ditangani oleh keluarga atau tidak kalau misalkan kata tim medis Pak ini tidak boleh ditangani oleh keluarga tapi harus ditangani langsung oleh tim medis kami dan kami yang menangani mari kita serahkan kepada tim medis kenapa ada kemaslahatan ada kemanfaatan yang lebih jauh harus didahulukan jangan sampai nanti justru malah dibarkan atau meluarkan penyakit kepada yang lain demikian Bu Henni yang bisa Mungkin ini ada hubungannya dengan kondisi di rumah sakit Pak Ustad kadang kita dengan birokrasi rumah sakit ketika ada yang meninggal sulit untuk cepat keluar mungkin ya Mbak Henni jadi Mbak Henni ingin tahu lebih jelas lagi apakah memang seharusnya secepatnya atau bagaimana ya mungkin seperti Pak Ustad katakan tadi sesuaikan dengan ya keadaannya mungkin ya Pak Ustad kita juga karena birokrasi ya mau tidak mau mungkin birokrasi ya harus ditempuh dulu nggak mungkin kan kita di rumah sakit ribut memaksa ingin pasien keluar secepatnya padahal menurut prosedur belum boleh keluar mungkin itu ya Pak Ustad tapi kalau memang sudah keluar ya memang harus secepatnya diurus mungkin itu ya Pak Ustad ya ya ini masih banyak yang mau bertanya tetapi berhubung dengan waktu yang terbatas yang mau bertanya boleh chat ke saya langsung atau mungkin nanti ada yang mau konsultasi apa-apa boleh chat ke saya langsung nanti saya hubungkan ke Pak Ustad atau nanti saya berikan ke Pak Ustad nomor Pak Ustad boleh Pak Ustad jadi Pak Ustad jadi Pak Ustad nanti lebih banyak gemarnya siap dengan jejaknya yang selalu menjawab pertanyaan dan yang lain mungkin itu ya Pak Ustad sebelum menyelesaikan tausianya ada beberapa kata penutup buat kami sebagai penyita cancer yang selalu harus terus berjuang dan saling support mangga Pak Ustad satu patah dua patah kata penutup dari Pak Ustad terima kasih dan tadi saya awali tidak ada kata yang paling indah selain rasa syukur saya kepada Allah SWT karena atas kudrahirodahnya saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang hebat para medis tim medis yang juga luar biasa memberikan support dan semangat dan sahabat-sahabat yang juga ternyata diuji oleh Allah tapi tetap tegar dan tetap memunculkan inner beauty-nya yang luar biasa ini adalah bagian dari motivasi yang tentu ini harus ditumbuhkan dan ini harus bisa ditularkan kepada yang lain sakit itu bukan beban bagi kita untuk berhenti berkarya sakit itu bukan berarti bahwa kita berhenti untuk memberikan kebaikan bagi sesama ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan masih tak terbuat karena di sisa-sisa usia kita saya katakan sisa usia kenapa? karena kita tidak tahu bisa jadi yang sakit itu justru malah bertahan lama dia sembuh ada juga orang yang sehat tapi ternyata dipanggil ini semua kan ternyata bagian dari hak progratif Allah SWT tetap optimis tetap jalannya hari-hari dengan senantiasa bersyukur pada Allah karena di balik sakit kita ternyata ada banyak hikmah kita makin dekat dengan orang-orang yang mungkin selama ini kadang kita jauh kita jadi bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin pada saatnya bisa memberikan penguatan-penguatan dalam hidupan kita bahkan bisa berbagi ilmu berbagi pencerahan bagaimana si A menghadapi sakitnya ditularkan kepada mereka yang awalnya mungkin mulai gelisah sehingga akhirnya dia punya motivasi dan semangat tidak ada hal yang tidak bermanfaat dalam hidup sekecil apapun kata-kata kita itu akan jadi kekuatan doa maka doa kita dalam hati kita sehat 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 karena sugesti yang saya rasakan betul seperti itu kalau kita sakit ya menatakan itu sakit tapi katakan sehat aku sehat aku sehat kalau kemudian sakit kita membawa kita kepada kematian kita itulah takdir yang terbaik dari Tuhan yang maaf Allah tetap semangat dan jadikan ini sebagai motivasi yang kuat di dalam diri kita untuk tetap saling mendoakan saling mengingatkan dan saling menguatkan tiga hal itu saja jadi saling mendoakan dengan siapapun terdoakan sembuh kesembuhan itu tentu akan terjadi saling mengingatkan disaat ada orang yang mulai lemah mulai dia kelihatan putus asa ingatkan kemudian kuatkan dan itu akan menjadi bagian dari investasi berharga kita nilai kebaikan yang tidak akan pernah terhapus barangkali itu yang bisa sampaikan kurang punya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan itu semua dari ketuluan saya dari kelemahan saya kalau ada yang baik tentu semuanya berasal dari Allah SWT selamat berjuang terus berkaryan dengan apa yang bisa kita lakukan terutama para medis ini juga tentu akan menjadi bagian dari support yang sangat luar biasa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakilah Pak Ustad Subhanallah luar biasa sekali ya sebelum kita melanjutkan ke acara yang lain mungkin kita sesi foto bersama dulu Ustad foto bersama dulu tidak lengkap rasanya tanpa di foto bersama Edwin sudah siap apakah dokter Maman sama dokter Indra masih ada dokter Drajat sepertinya sudah keluar oh dokter Indra ada dok Khaturnuhun masih ada dok Edwin sudah siap untuk sesi foto bersama yang lainnya tolong dibuka kameranya supaya Bu Evi Bu Budi Bu Nisa Bu Peti Bu Evis ayo kita foto dulu oke iya ada tiga slide saya fotonya tiga kali ya iya itu semuanya slide pertama tiga dua oke yap kan senyum terbaik yang kedua tiga dua oke saya lagi terakhir tiga dua oke ya iya terima kasih Edwin yang sudah mendokumentasikan seluruh rangkaian acara hari ini ya acara berikutnya adalah ada beberapa patah kata dan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti sebagai Ketua Bandung Cancer Society kepada Bu Yanti saya persilahkan oke pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Dedang Pak terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita semua sudah meluangkan waktu kepada dokter-dokter yang bersedia hadir juga saya mengucapkan terima kasih kepada sebuah member saya atas nama pribadi dan atas nama BCS mengucapkan maaf karena seperti yang tadi bicarakan manusia tidak lepas dari kesalahan untuk itu saya atas nama pribadi dan atas nama BCS mengucapkan maaf kalau selama ini mungkin ada kesalahan ada yang tidak memuaskan di acara-acara BCS kita mencoba ke depannya lagi untuk selalu lebih baik lagi semoga tahun depan kita bertemu kembali di acara silaturahmi seperti ini pengumumannya mungkin gak banyak hanya saya mengucapkan mengenai buat member yang belum bikin kartu member ini ada beberapa keuntungan dari kartu member yang bisa kita dapatkan kita bisa dapat diskon dari Prodia dan Pramita kalau memakai kartu dari member BCS terus kita bisa membeli Fufang dengan harga 200 ribu di sekretariat BCS kita bisa membelikan kita bisa membeli perfect 3 dus untuk yang botol 1 liter sebanyak 3 dus dengan harga hanya 100 ribu kita juga mendapatkan dari vegetarian host di Jalan Pelikan di Bandung kita ada diskon juga di sana 10 atau 15% itu kegunaannya mungkin ke depannya nanti akan ada lebih banyak lagi dan semoga kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu kita bisa bertemu lagi mengadakan acara seperti biasa saya rasa pengumumannya ya itu aja gak ada lagi untuk acara bulan depan nanti kita lihat pengumuman di WA ya atau lihat di Facebook dan IG mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu medsosnya BCS bisa ditampilkan atau belum siap Edwin bisa tampilin tampilin itu website atau alamat besos pokoknya BCS pokoknya BCS itu ada Facebook ada IG dan setiap webinar seperti ini kita masukkan ke YouTube jadi kalau yang gak sempat nonton atau yang mau mengulang acara seperti ini itu semua ada di YouTube saya rasa itu aja makasih Nci silahkan diteruskan kembali